Alhamdulillah pemain-pemain yang berhasil comeback tadi besok jadikan starting line up biar menyala di awal laga Tapi tunggu dulu jangan terburu-buru macan harus tau persebaya nomor 1 Latihan passing lebih keras lagi guys, terima kasih untuk kemenangan persebayaku Comeback Jumat berkahaya jol mantap Persebaya Surabaya melakukan comeback untuk mengalahkan Persili Jakarta 21 pada lanjutan 1 Liga 1 2024-2025 Di Stadion Glorabung Tomo Surabaya Jumat 22 November 2024 Big match bukan ke-11 Liga 11 musim ini Liga 1 ini berlangsung menarik Di menit 5 pas pertama persebaya lebih mekan Namun tim asuhan Paul Munster itu kesulitan menembus pertahanan kokoh Persija yang dikomendai oleh Rizky Rido Persija baru keluar tekanan setelah laga berjalan 20 menit Pada menit ke-23 Peluang pertama didapat Persija Jakarta Lewat kedesama apik Gustavo Almeida dan Marco Simic yang nyaris membuahkan gol Setelah melakukan umpan 1-2 dengan Simic Almeida Punya peluang emas di depan gawang persebaya Tapi penyelesaian akhirnya tidak sempurna dan hanya membuahkan sepak pojok Persija kemudian mendapatkan penalti pada menit ke-38 Setelah Almeida dijatuhkan keeper Andika Ramadhani Wasid melihat PYR untuk memberikan tim tamu penalti Almeida yang mengambil eksekusi penalti dengan sempurna menelukkan Andika Dengan tenangan ke tengah atas pada menit ke-43 Di injury time babak pertama Persija punya dua peluang emas untuk menggandakan keunggulan melalui Iryo Matsumura dan Simic Tapi kedua peluang itu masih melebar di sisi gawang persebaya Skor 1-0 untuk Persija bertahan hingga akhir babak pertama Di babak kedua dominasi serangan ada di persebaya Keputusan Munster memasukkan Mohamad Rasid pada menit ke-55 Mengubah permainan persebaya Persebaya sukses menyamakan kedudukan pendapat menit ke-67 Setelah Falapio Silva mencetak gol melalui kemelut di dalam kotak penalti Persija Gol bermula dari pergerakan apik Bruno Meriwira Di sisi kanan pertahanan tim Macan Kemayoran Tuan rumah kemudian melengkapi comeback lawan lewat gol Rasid pada menit ke-72 Pemain asal Palestina itu berhasil memanfaatkan bola rebond Pendangan Meriwira yang sebelumnya berhasil diblok keeper Persija Andri Tani Adyasa Persija punya peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-84 Namun sembulan Simic hanya membentur tiang gawang skor 2-1 untuk persebaya bertahan hingga laga usai Hasil ini membuat tren kemenangan Persija di Liga 3 beruntun terhenti Sementara persebaya merebut dua kemenangan beruntun Berikut komentar Pendukung fans Persibaya Surabaya setelah tim mereka berhasil comeback melawan Persija Jakarta di kandang sendiri Alhamdulillah pemain-pemain yang berhasil comeback tadi besok jadikan starting line up Biar menyala di awal laga Tapi tunggu dulu jangan terburu-buru macen harus tahu persebaya nomor 1 Latihan passing lebih keras lagi guys Terima kasih untuk kemenangan persebaya ku Comeback Jumat berkahaya Joel mantap Aldi Resit masuk hidupkan permainan Opan kelihatan santai tapi biarkan permainan peg Persija Apa aku bilang Flavio itu striker hebat Kayak Injagi naluri gol tinggi Salam satu nyali Wani Perubahan bapak kedua dengan pergantian pemain membawa kemenangan Joel Swan West berjuang gawi 3 poin Semoga Borneo kalah lawan Mcep biar tetap dipensucak Pergi bawa jajan pulang bawa kepala macan Permainan kurang aman Tapi salut bisa membalikkan keadaan evaluasi terus Joel Timnas menang persebaya menang bonek happy weekend Sensasional fighting spirit yang luar biasa Monster gak perlu main bagus ball position yang penting menang Masih ada rekor pes sejajaka belum menang di Surabaya sejak 2018 sampai dengan 2024 Kunci kemenangan adalah Rashid Macannya jadi kucing digitu buah ya Kalau mau main serangan akhirnya pasti menang Tapi main keras menang serang insya Allah juara Min saran nambah pemain buat pelapis Rashid di putaran kedua Min gak ada Rashid tengahnya gak jalan Alhamdulillah berkat Dino Jumat penuh 3 poin Terima bulan November dapat 6 poin Sudah aku bilang sebelah tanpa P bisa saja Bisa apa penting 3 poin Persebaya membuat orang Surabaya berbahagia Hari ini aku menantangmu Aku akan lihat apakah aku punya pendukung penuh seperti ini Keramaian Taktik pergantian pemain top chair tank squad Bismillah konsisten Yang lagi ngomel di HT udah dijawab di FT Alhamdulillah tegap berbenah Jayalah persebayaku Tim tamu dilarang menang Untuk permainan di babak pertama kurang Paling setuju Rashid masuk ke babak kedua Karena pasti kurang pit habis main di tim nas palesina Pengalaman yang melalui Rashid dipasang starting eleven Setelah main di tim nasi kurang maksimal Kombinasi di tengah kurang chemistry jol Bismillah konsisten menang Mereka yang kritik tidak mengerti Jika sepak bola adalah 90 menit Mana tadi yang teriak Teriak miskin tastik Alhamdulillah 3 poin penting melanjutkan trend positif mu jol Bismillah juara Liga 1 Begitulah caramu bekerja skor dan dibayar Pigs ibu kota Indonesia adalah Surabaya Pucuk butuh penghijauan Gini kan Adam Surabaya kok dingin ya guys Usahakan nonton persebaya sampai akhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!